Wow nah bisa kalian lihat sini mukanya Turki ya sipit gitu terus ya pakai pakaian Iranian gimana keren gak keren ya pastinya Halo teman-teman gimana kalian baik-baik saya akan jumlah dari saya dan banyu konten keren yang saya ingin dan cintai di video kali ini saya akan memainkan game Crusader Kings 3 episode kedua Oke ini kedua ya terus kali ini kita akan main game Crusader Kings 3 tentang bagaimana cara hybrid culture yang baik ya kultur yang baik budaya yang baik cara menggabungkan satu budaya menggabungkan dua budaya menjadi satu budaya gitu ya karena ada hal-hal yang kalian perhatikan harus perhatikan sebelum membuat budaya baru gitu atau new culture jadi sebelum saya mulai videonya alangkah indahnya kalian lihat dulu video ini subscribe dan jangan lupa buat komen ya Oke jadi sini saya gunakan save file ini save file yang udah saya mainkan sebentar bisa kalian lihat saya menggunakan salah satu karakter dari dinasti Karkanitsa dari Alin Aliyah Alin sedekatnya Aliyah karena Abassin tipi itunya dibaca Abassin ya kita baca Aliyah ya nah dinasti Aliyah ini saya sudah memenuhi syarat untuk hybrid culture ya jadi apa sih hybrid culture itu hybrid culture itu kayak menggabungkan dua budaya menjadi satu budaya ya contohnya kalau kalian hybrid culture Norman sama anglo-saxon otomatis akan jadi English culture nah kalau kalian pakai William the Conqueror itu yang William the Bastard itu kalau kalian berhasil menekan bahkan Inggris terus kalian nge-establish English culture itu bakal dari gua pimpinasi Norman sama anglo-saxon terus kalau kalian inggris sama France lagi itu otomatis kalian akan menjadi angevin ya terus ada lagi kalau kalian happy culture Mongol sama turkik-turkik kayak kulturnya Schumann atau nge-kulturnya Carlux otomatis nama culture itu bisa jadi kazakh ya jadi ada beberapa list tentang hybrid culture saya ketahui disini saya memberikan tips bagaimana kalian hybrid culture disini saya menggunakan satu karakter bernama Sultan Ibrahim kedua dari kesultanan Aliyah dan culture ini ada Carlux Carlux ini masih tukik heritage ya tukik heritage itu masih saudaranya August, Kipchak gitu ya Khazar sama Volga dan banyak lain ya nah supaya kita bisa hybrid culture nih ya hybrid culture ini kepala gua ngelangin nah supaya kita bisa hybrid culture otomatis kita harus memenuhi yang namanya acceptance penerimaan sebuah kultural bentar saya balik lagi oke supaya bisa meningkatkan kultur acceptance nih kenapa harus pakai ini karena kalau budaya kurang diterima apakah bisa digabungkan dan untuk menggabungkannya kalian itu harus menggunakan culture yang beda heritage-nya contohnya gini saya pengen hybrid culture Carlux dengan tajik tajik ini heritage-nya Iranian ya sedangkan Carlux ini heritage-nya Turki dua culture ini saya ingin hybrid cara meningkatkan penerimanya itu gimana dengan menggunakan jasa dari promos kultural dari India state warship ya lama sih emang yang namanya untuk menerima seseorang menerima budaya luar itu emang betul lama gitu nah sini saya kasih tips ya ketika kalian kalian sudah memenuhi syarat habis culture Oke saya akan hybrid terimanya sangat rendah ya karena paha bisa rendah segini Bang padahal ada yang 80% 40% 20% itu karena Carlux ini spesial cuy karena kalau ini dia punya tradisi tradisi yang gimana malleable inventors jadi disini kasih bonus 50% buat hybrid culture jadi biasanya itu 60 40 gitu ya apa 80 sih cuma 20% aja udah cukup dan buat convert ke local culture itu cuma 75% convert ke local culture itu kayak gini ya gini ini pilihan convert ke local culture ini dari seorang tajik tajikistan hahaha sini tajik saya akan hybrid dengan tajik contoh ini contoh kalau kalian mau hybrid kursus dengan yang mana pun setelah kalian kreatif mungkin sesuka kalian nah sini kan ada nama ada name kolik noun dan prefix eh oke sebelumnya mungkin saya bakal mencari ide dulu ya saya bingung Oh saya udah dapet ide nya saya bakal hybrid culture menjadi nama kesultanan India kita menjadi trans transoksianan transoksian oke kalau kita hybrid culture sama tajik dengan kenapa sama tajik ini contoh ya contoh kalian bebas mau sesuka kalian dan hybrid culture nya bebas terkalin ya nah tajik tajik dan kalau karena nggak ada sejarahnya orang kalau ke melakukan hybrid culture sama orang tajik gitu ya kalau orang Mongol sama orang Turki menjadi Kazak mungkin ada gitu orang Norman dengan orang anglosan menjadi orang Inggris-inggris gitu mungkin mungkin ada ceritanya tapi ini enggak ada makanya otomatis itu langsung generate saya kasih list ini nama-nama culture hybrid culture ya oke di sini saya kasih nama transoksianan nah kolektif naunnya itu kayak kolektif kumpulan kata benda yang itu apa yang namanya ini lebih ke grup gitu grup disebut apakah orang-orang culture ini juga transoksianan transoksianan Karluk ah enggak transoksianan Karluk Oke ini keren coy nah prefix 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 itu diaul itu prefix bukasih nama apa ya sebelumnya met ada tajiko ngomong-ngomongnya apa kasih nama aja saya kurang paham bagian sini tapi menurut saya udah pas ini namanya eh namanya buat nama nah etos ini bagaimana seseorang dari culture ini bekerja gitu ya value-nya apa jenner etude etude gimana spiritual sini semua karakter karok bakal dapat ini kalau kalian mau bikin agama baru udah reformasi agama baru agama mau reform agama kalian akan bonus 20% dan kalian mendapatkan bonus 10% dari monthly pt-nya dan kalau komunal kalian bakal dapat bonus juga ya saya bagus karena saya adalah spiritual aja heritage ya untuk heritage ini bakal ngaruk buat nickname buat title gitu ya misalnya gini kalau saya tetap keep to kick ya otomatis titel khan kagan itu masih ada sedangkan kalau iranian itu kayak sah sahsda gitu kayak pokok-pokoknya beda kayak sultan emir gitu bakal beda karena saya pilih iranian kayak saya pengen dapetin court schoolernya mendapatkan iranian event gitu iranian event dan sini pakai such turkik karena mantalah saya lebih cocok dan sini culture-nya ini kebiasa saya pilih ya oke saya ambil citykeeper eh berarti equipmentnya kita pilih iranian nameng praktisnya kita nameng praktisnya ini aja kita keep aja dulu ya ini iranian asiteturnya eurasian step sama iranian passionnya gue pengen keduanya karena gua rasa passion dari turkik sama iranian tuh keren karena ini udah ada di LSI baru untuk kotam sama inok kalau kita gabung bisa-bisa mereka campur gitu ya pakotanya iranian bajunya turkik itu atau enggak pokoknya keren kita form hybrid culture kita akan satukan dua culture yang berbeda menjadi satu kesatuan ini satu kita cek lagi karena nyesel nanti Wow oke tadi eh namanya Prince ya sekarang dari sahda keren sahda itu buat nama panggilan iranian heritage kok kalian skip di turkik namanya Prince bukan sahda sahda oke di sini ada informasi kalian baca dulu aja nah bisa kalian lihat sini mukanya turki sipit gitu terus ya pakai pakaian iranian gimana keren nggak keren ya pastinya nah sini bisa kalau udah kalian ini bisa reform reform itu kayak melakukan reformasi tambahin atau ngeganti gitu uh gila men nah kenapa kenapa saya suka ini nih karena saya suka di bagiannya mungkin bakal saya tambahin Warriors by Merit ya supaya yang cewek juga bisa jadi pasukan karena karena my customnya itu bisa equal equal itu mau perempuan mau laki-laki bisa jadi pesatria bisa jadi Marshal tapi karena ada aja gitu perempuan yang old-laki kawat bang besi gitu kuat banget power powernya sampai 30x-30x-15 itu memang mantep banget anjay cuma 5 tahun karena cuma ada satu dua, dua, tiga, kok apalah, wuuuuh oke teman itu ada sedikit tips dan cara buat hybrid culture jadi dua culture menjadi satu culture gitu ya satu-dua budaya menjadi satu budaya contohnya ini saya menghabiskan serta jik dan karlox supaya menjadi satu bang kenapa mau sama kenapa pilih iran heritage satu nih saya saya suka ini ya ini jadi kalian dapat namanya nah ini dia the court schooler court schooler ini buat cendia kawan cendikiawan artinya kalian bakal dapat sebuah event gitu penyelesaian gitu supaya bikin sebuah penelitian sebuah 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 perkembangan gitu di kerajaan kalian di atau kayak sipil apa deh kayak nambahin kayak nambahin atau kayak membatasi kayak ngediskon buat bangunan terus kayak military sipil sipil pokoknya mencari penemuan baru deh gitu ini saya jelaskan deh nanti buat episode selanjutnya oke teman-teman like video ini jika kalian suka dislike juga bapak komentar lagi ada hal yang ingin kalian tanyakan dan sampaikan oh iya share video dengan ketaman grup Facebook kalian jangan lupa subscribe channel ini untuk menyaksikan episode selanjutnya dan jangan lancong pemberitahuan agar kalian tahu notifikasi video terbaru terima kasih nah segitu aja cara hybrid culture hybrid culture semoga menempatnya saya jangan lancong pemberitahuan agar kalian sampai jumpa di video selanjutnya